. Dengan berkedop uji coba, oknum dari Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia Apri Irwan Mall alias Irawan Tambang, leluasa berkiprah di tambang ilegal gunung botak dengan mengolah biji umas menggunakan sistem tong di Desa Wakloi, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Padahal Irwan Mall pernah mendesak pemerintah dan teni polri agar menutup paksa tambang ilegal di gunung botak. Bahkan ikut menuding dandim 1566 Lea, Letkol Ar Agus Buwandi dan Kapolres Pulau Buru, AKBP Egya Fabrik Kusumawiat Maja yang kurang sepatutnya seraya meminta agar keduanya dicopot dari jabatan. Tidak hanya itu, institusi baju coklat juga dituding membiarkan negara menderita kerugian dari aktivitas peti di gunung botak. Hal tersebut menunjukkan, bahwa kepolisian terus membiarkan negara dalam kerugian dan perampokan. Tuding Irwan waktu itu, sampai berita ini dikirim, Kapolres Pulau Buru, AKBP Egya Fabrik Kusumawiat Maja maupun Power Humas Polres, Aktu MYS Jamaluddin, belum dapat dimintai tanggapannya perihal sepak terjang oknum tersebut dan langkah terukur apa yang akan diambil kepolisian. Dari hasil pantauan di lapangan dua hari terakhir ini tong yang terlihat bebas beroperasi, yakni satu tong milik mantri mol dan irawan dan satu tong lagi milik Haji Komar di desa Waploi. Tong Haji Komar pernah dipolis lain tapi tetap leluasa beroperasi. Bahkan polis lain telah dibuka. Irwan mol yang diwawancarai wartawan sesumbar kalau mengoperasikan tong di gunung botak hanya uji coba dan sudah mendapat restu dari Kemenko Maritim, bahkan nanti akan ditinjau oleh Kemenko Maritim. Ia juga berdali sudah mengirim surat kemana-mana hingga ke Gubernur Maluku dan Unpati agar diperbolehkan beroperasi di gunung botak. Sedangkan mantri mol mengaku hanya menginvestasi 50 juta rupiah di aktivitas ilegal tong di desa Dafa. Senada dengan irawan, ia juga mengaku ini hanya uji coba yang sudah diizinkan. Namun sumber di kantor Gubernur Maluku dan juga sumber di dinas ESDM Maluku membantah ada izin dari Gubernur untuk uji coba tong di desa Dafa. Irawan juga tidak bisa memperlihatkan izin tertulis dari Gubernur. Nah, mereka menunggu kesiapan lapangan. Kita sudah sampaikan ke Besor Bupati, kemudian ke lingkungan hidup, DLH. Bentuk tertulis atau lewat? Surat, ini surat. Kita surati resmi. Ke Gubernur juga kita surati. Kenapa? Sudah ada jawaban dari Gubernur bahwa mengizinkan untuk kerja? Kita sampaikan terkait dengan kesiapan implementasi dan untuk kunjungan kementerian. Karena kunjungan kementerian ini kan pastinya langsung ke lokasi. Karena surat itu ditujukan ke Apri. Itu terkait dengan kunjungan. Makanya... Langsung ke lokasi gunung botaknya atau kolosi pertambangnya? Apri tidak bicara gunung. Apri tidak bicara penggunaan tambang. Kita bicara hari ini adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan apa harus ke daerah tambang? Ke daerah tambang bagaimana? Ini sekarang yang ada nih? Nah, posisi tambang itu berada di wilayah dampak. Maka kita memilih dampak itu sebagai apa namanya sentral strategis untuk kita nantinya akan edukasi di situ. Apakah WSI itu hanya bisa digunakan untuk material emas saja atau digunakan untuk lain juga? Nah, kita begini. Bisa digunakan kerendaman. Bisa. Tapi untuk saat ini Apri tidak ada concern kerendaman. Pertambakan? Pertambakan? Seperti kayak tambak-tambak udang gitu? Oh tidak. Ini hanya untuk kelemahan emas. Hanya pengelolaan emas? Ada memang banyak yang hari ini ada permintaan untuk menggunakan WSI kegiatan-kegiatan sebuah teman-tambak. Cuman saya secara pribadi selaku penanggung jawab program saya sampaikan bahwa untuk hari ini kita tidak ada obat itu untuk distribusi kegiatan-kegiatan yang lain. Kita fokus untuk bagaimana cara program itu saja. Kenapa tidak diuji di daerah-daerah tambang yang sudah punya legalitas? Satu. Keluarnya Undang-Undang No. 11 itu terkait dengan Konvensi Minamata terkait dengan Pulau Pulau Kemaran yang sangat luar biasa. Ya. Sehingga Apri juga masuk dalam tim munculnya Undang-Undang No. 11 yang masuk tim jadi Perpes yang nantinya muncul. Bicara tentang pencemaran lingkungan otomatis kan di setiap pertambangan pasti kemungkinannya ada. Ya kan? Kenapa tidak dicoba untuk kepertambangan yang sudah legal dulu? Kan tadi Bapak bilang bahwa sudah ada bukti. Kita mengacu ke rapat di Bandung. Rapat di Bandung itu disebabkan bahwa harus ada satu pilot project yang kemudian ini ditentu diimplementasi. Kalau nantinya lokasi di Bacan itu kan darah-darah lain maksudnya dibanding silahkan dibaca. Sudah diwujud, dibaca? Sudah. Nah, kita juga sudah dibaca. Kita sudah dibaca maka keluarnya surat. Namanya surat membentukkan tim Percepatan Kedibera. Nah, kita berharap bahwa ketika kita action di Pulau Buru ini nantinya lahir ya namanya tim Percepatan Kedibera. Supaya apa? Saat ini orang mau bicara terkini mendorong tambang dan sebagainya pulak-paling kata cuman satu. Siapa mau menjamin itu masalah? Leluasannya Irawan dan Mantri Mall serta Haji Komar mengoperasikan tong di Desa Dava serta di Desa Wakloy kini mulai ramai digunjingkan. Satu sumber terpercaya menyebutkan padahal pekan lalu saat sejumlah tokoh dari Kabupaten Buru bertemu Kapolda Maluku dan petinggi nomor satu di kepolisian daerah Maluku ini sudah mewanti anti-jangan ada aktivitas ilegal berupa tong rendaman dan juga domping di sana. Beberapa warga masyarakat yang dihubungi terpisah menyarankan agar Kapolda Maluku menurunkan Brimof Polda Maluku guna menertifkan tong rendaman dan domping guna membak polres ke tempat. Saat parol kejadi Kapolda Maluku dan menempatkan Brimof jadi ujung tombak tidak pernah ada domping rendaman dan tong walau sekali-sekali ada warga mencoba masuk malam hari itu murni mengais rejeki untuk kebutuhan perut tapi tidak ada aktivitas berbau tong rendaman dan domping seperti dilakukan mantri Irawan Haji Komar dan kawan-kawan beber seorang warga di unit 17 banyak warga yang dibuat terheran-heran dengan sikap lembek aparat penegah hukum di daerah ini setelah mereka menyimak isi pernyataan Irwan Mol alias Irawan Tong dalam Facebook yang disebarkan sejumlah mahasiswa adat guru di Jakarta tanggal 7 Maret tahun 2021 lalu kemudian berlanjut dengan aksi demo tanggal 10 Maret lalu di Jakarta himbauan terbuka dari Irawan Tong itu ditujukan kepada Kapolres dan Dandim 1566 Lea adalah pucuk pimpinan TNI Polri di wilayah hukum Kabupaten Buru Provinsi Maluku sekaligus penanggung jawab pengamanan tambang emas tanpa izin peti gunung botak dalam himbauan terbuka itu Irawan Tong menyatakan ironisnya praktek kegiatan ilegal terus terjadi mulai dari penambangan jenis kodok-kodok tembak larut kolam dan perendaman dalam kawasan pengamanan aparat pos gabungan Kodim Polres dan Brimob selain itu ada dugaan yang muaranya pembiaran dan ikut menikmati hasil kegiatan ilegal tersebut dosa lainnya sebut Irawan Tong yaitu dugaan pembiaran bahan kimia berbahaya berupa merkuri dan cyanida jenis B3 yang digunakan penambang dalam penangkapan biji emas tapi sampai saat ini belum ada satupun prestasi Polres Pulau Guru menangkap sindikat pembeli emas yang melakukan pencucian uang di Pulau Guru sedangkan kekayaan negara hilang setiap harinya dan masuk ke pasar gelap Black Market sebut Irawan Tong waktu itu hal tersebut menunjukkan bahwa kepolisian terus membiarkan negara dalam kerugian dan perampokan sambungnya lagi untuk itu Irawan menyamaikan empat butir tuntutan antara lain 1. Medesak Mabes Polri dan Mabes TNI perintahkan Kapolda dan Pangdam 16 Patimura untuk copot Kapolres dan Dandim 1566 Lea 2. Medesak Mabes Polri segera perintahkan Kapolda untuk melakukan penangkapan pembeli emas ilegal di Pulau Buru yang telah merugikan negara miliaran rupiah 3. Segera proses anggota pos PAM Gunung Botak yang telah melakukan pembiaran dan ikut menikmati kegiatan ilegal 4. Medesak Presiden Jokowi agar menegur Gubernur Maluku yang lalai dan tidak konsisten mengurus tambang rakyat sehingga negara dirugikan miliaran rupiah Terima kasih видел Terima kasih telah menonton!